Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan kabit perizinan DPM PTSP Kabupaten Subang, Asep Santika. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bertindak pidana korupsi. Dalam sidang yang digelar terbuka di Pengadilan Tipikor Bandung, Majelis Hakim yang diketuai Dami Wirda mengatakan Terdakwa, Asep Santika terbukti secara sah dan meyakinkan bertindak pidana korupsi. Hakim pun menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsidir kurungan 2 bulan. Hukuman yang diterima Asep lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sidang sebelumnya, Asep dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsidir 3 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima imbalan sebagaimana diatur dalam takwaan alternatif pertama, yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menindak pidana korupsi. Sedangkan yang meringankan, terdakwa mengakui semua perbuatan dan menyesalinya, bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga. Atas putusan Majelis Hakim, Asep bersama penasehat hukumnya menyatakan menerima, sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. Sementara itu mendengar putusan Majelis Hakim, keluarga terpidana sangat terpukul. Dalam perkara ini, Asep bersama ex-bupati Subang, Imas, Aryum Ningsi, dan Darta, terjadat praktik dugaan suap terkait pemberian izin prinsip dan lokasi untuk PT Purabinaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property. Menurut KPK, ada penerimaan uang hingga 1,2 miliar rupiah dalam kasus ini. Sebagian besar diduga masuk kantong pribadi Imas, kemudian untuk fasilitas kampanye Pilkada Subang 2018.